Selamat datang, baru di channel aku Jumstu World Oke guys, jadi pada video kali ini Kita bakal mau menyusul Sadega guys Karena Sadega nekat pergi sendirian Untuk menjalankan misi guys Karena apa? Kita kemarin barusan dapet email Dari salah satu Warga ya apa ini, dari salah satu orang Dan dia mengirimkan email kita Karena di tempatnya dia itu selalu Diteror sama pocong guys Dan penampakan pocong guys Dan makanya kita hari ini Bakal mau ke tempat itu langsung Dan anehnya sih disini Sadega menjalankan Misinya duluan guys, dia baru aja Menghubung kita karena dia sudah pergi Lokasinya duluan guys ya, oh my god Gak tau kenapa tujuan Sadega Menjalankan misi ini sendirian ya Tapi aku disini tidak perlu khawatir Karena Sadega yang menjalankan misi, bukan Karena Pak In yang sendirian menuju ke lokasi Itu bisa sangat dikhawatirkan Tapi ini Sadega kita sudah Agak sedikit, sudah tenang juga Karena juga Sadega mempunyai hal-hal Yang berkaitan Dengan mistis, dia sudah mengetahuin Jadi kita santai aja guys ya Dan kita bisa menceritakan kembali si Mel itu Karena kampung itu selalu diteror oleh pocong Kadang pocong itu ke rumah orang Atau di area hutan yang habis terjadi tragedi Sampai mengakibatkan Apalagi disitu dekat kuburan ya Ya dan disitu juga dekat kuburan guys ya Dan disitu dekat Yang paling sering muncul penampakan itu Di area pinggir hutan di belakang rumah warga guys ya Dan disitu ada jalanan Dan di jalanan itu yang sering terjadi penampakan Nah makanya disini katanya Sadega masuk ke hutan itu Bukan di area jalan itu Tidak tahu tujuan Sadega apa Dia sudah share vlog ke kita Dan kita akan mau menuju ke hutan itu guys ya Jadi sebelum video ini mulai Kalian langkah lebih baik kalian subscribe Jangan aku ditompok marah bagian bawah Like videonya sampai 30 ribu Like kita akan membuat video yang lebih bagus Segini terus lanjut Let's get it Yaudah guys kita sepertinya udah dekat sama lokasi itu Kita langsung aja samperin Sadega ya Kita hari ini pengen tahu kenapa Sadega sendirian Pergi ke lokasi itu Apa tujuannya dia ya Apakah dia Aku mikir sih apakah dia itu Uji nyali kayaknya Bukan uji nyali Pak En Apakah dia itu ada sebuah ritual tertentu mungkin Biar bisa menarik penampakan pocong itu ya Ritual pemanggilan Bisa juga sih Makanya ini kita jangan sampai biarkan Kita jangan sampai biarkan coy Karena juga ini misinya lumayan sulit ya Kita juga udah lama gak liat penampakan seperti ini Pak En Kita juga udah lama tak jumpa lah Mungkin kita hari ini pengen jumpa Sama si lontong Apakah nanti lontong itu bakal kita jadikan lontong Apanya lontong Lontong loh bisa dimakan Iya gak apa-apa kita jadikan lontong buat ketupat lebaran Kan lumayan Kita bawa pulang Gini tanpa banyak bicara Kita langsung aja ke lokasinya Guys kita suruh Sadega Let's go Dimana Sadega Ketanya di belakang Ketanya di belakang Ketanya di belakang Pemukuman Mungkin ya di belakang situ Madaya Siapa? matikan matikan nyalakan nano apa nyalakan udah coba sini aku cek kegelapnya mana bisa dikatakan kalian bisa lihat apa mana gak keliatan gelap gelap Oh, di sana tuh ya fotonya. Oh, itu dia yang katanya yang sering nair ruraga itu tadi. Ya, betul. Aku udah dari tadi di sini. Aku udah pantau, aku pasang sesajin juga di situ. Kenapa dia bisa muncul di situ? Karena aku pasang sesajin. Aku juga pancing dia dari tadi. Dan akhirnya yang aku pancing, dia muncul. Ya, mungkin ini yang dicari-cari warga kemarin. Sesajin apa yang kamu bawa? Kenapa? Sesajin apa yang bawa? Aku bawa sesajin. Di situ ada bunga. Ada lilin lupa juga buat memanggil. Kita jangan dekat nanti. Itu gak bisa terlalu dekat. Karena center pun juga jangan sampai ada cahaya. Makanya kita pakai kamera ini. Neck vision. Neck vision kan. Kalau kita mau ngedekatin, kita harus pakai lilin. Jadi lilin yang di sana kita bisa pakai buat ngedekatin. Berarti kamu duluan di sana ya? Jangan dulu. Jangan dulu, kita cintriu pantau dulu. Dia udah mau hilang karena apa ini? Dia kenapa nih gak mau hilang sampai di situ-situ aja? Karena kan aku pasang sesajin. Jadi dia untuk menyerap. Sesajin yang aku bawa itu. Coba aku dari jauh sini ya. Tuju dulu ya. Kuterangin dulu ya. Terangin, kuterangin. Kelihatan gak? Iya, keliatan lu. Aku udah dari tadi mantau di sini. Makanya aku bunuhin kalian. Jauh, jauh. Itu dia di balik pohon pisang itu ya. Iya. Diancur mukanya. Diancur mukanya. Boleh lihat itu, kan? Coba mukanya. Di mana? Sayangnya kita gak bisa terlalu dekat dulu. Biarkan dulu dia di situ. Karena kan ini buat. Itu sajinnya yang di bawah itu ya? Itu sajinnya. Kita nyalain sih. Itu sajinnya apa? Itu sajinnya? Iya. Ngapain? Ini ada yang mencoba mau look lain untuk masuk. Dia ragapain. Karena itu tadi dupa. Ini dia udah mulai masuk. Ini masuk. Ini yang pocong itu yang masuk. Ini kayaknya pocong itu yang masuk. Dia tahu keberadaan kita. Dia kayaknya pengen nyampekan sesuatu nih. Coba aku interaksi ya. Siapa tuh gitu bisa interaksi. Halo. Halo. Siapa di dalam? Siapa di dalam? Kamu jangan bawa kau. Dia bilang apa pengen ganggu aku? Kita jangan ganggu dia. Kenapa gak boleh diganggu? Kenapa? Dia musuhku. Maksudnya? Kata dia, dia musuhku. Oh, mungkin ini benar. Sada ke tempat yang dia dibuang. Oh, my. Di arah hutan ini. Mungkin dia penasaran kali ya. Barkan aku menyesalkannya. Kayaknya. Sudah jelas ya? Biarkan aku menyelesaikannya. Menyelesaikan apa itu? Menyelesaikan apa? Harus tandaan. Harus tandaan. Sebenarnya ini bukan orang m**** itu, Sub. Kenapa? Mungkin ini jin. Jin apa? Jin yang mencoba untuk mempitnah nih. Sepertinya. Yang aku... Berarti bukan orang yang meninggal itu ya? Bukan, bukan, bukan. Itu jenis fitnah ya? Iya, coba. Supaya orang yang meninggal itu kena fitnah ya? Jangan ganggu sekali. Kamu benar orang yang meninggal itu? Rumah aku di atas tuh. Di atas mana? Di atas mana? Di atas. Mau saya antar atau mau saya pulangkan nih? Hah? Ayo, keluarkan aja, Seri. Mau saya hancurkan? Mau saya hancurkan? Kita keluarkan aja ya. Karena ini bukan mana. Abis itu kita lihat dari jarak dekat boleh. Tapi kita harus pakai lilu. Eh, udah, udah. Eh, udah, udah. Lumayan kuat sih yang masuk di tubuh Pak In tadi. Sudah, sudah, sudah. Sudah, sudah. Sudah, sudah, sudah. Sudah, 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 sudah. Sudah. Sudah, sudah, sudah. Tuh, dia. Pahin, oke. Udah sara gak dia sara gak? Udah, udah. Dia masih ada ya? Tuh, sudah. Kita bisa dekat. Cuma kita harus leliling. Jangan sampai leliling itu mati. Karena leliling itu kalau dia mati, dia bakal hilang. Hilang, iya. Seketika itu mati leliling, dia hilang. Pahin, udah oke? Oke. Aman, ya. Aman. Dan aku minta kalian tunggu di sini biar aku yang mencoba dekat di sini. Biar aku bisa lebih jelas menangkap ukuran. Masukkan lagi. Kalau kapan gak kita, Sari? Enggak bisa. Karena kalian belum sanggup. Belum aku upagarin kan. Sudah, sudah. Biar aku aja dulu. Kau bawa kameranya. Kau jelas tangkap ya. Iya, iya, iya. Oke. Aku matikan naik visionnya nih ya. Iya, matikan aja. Biar aku lebih dekat. Semoga aku dapat. Jangan kemarin aja. Biar kita nunggu di sini. Kamu nunggu di sini aja, Pak. Aku akan ada di botong kat. Jangan, jangan. Karena itu bahaya kalau aku botong kat. Dia bakal hilang. Kita gak dapat. Ayo, siap. Kita pelan-pelan. Matikan naik visionnya. Iya. Leng seru wangi. selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton